Pembangsaan Indonesia Raya Kepada yang berugas dipersilakan Hadirin dimohon berdiri Pembangsaan Indonesia Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku, rakyatku semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, merdeka Tanahku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Yang terhormat Pengawas Sekolah Jabat Dinas Pendidikan Wilayah Malang Bapak Dr. Andes Sugeng Haryanto MPD Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Ponggok Ibu Dr. Andesu Bapak Ibu Bapak Ibu Hadirin peserta workshop yang berbahagia Segala puja dan puji Syukur Marilah kita wajatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesempatan kepada kita semua Sehingga pada pagi hari ini selasa 9 Jun 2024 Kita bisa berkumpul di sini Dalam ajaran Workshop Penguatan Manajemen Tata Kelola Satuan Pendidikan Melalui refleksi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data Dalam kurung PBD Salawat dan salam Kita berhati-hati kepada utusan Allah Nabi Nisar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Yang telah berjuang, berdakwah pada umat manusia Sehingga kita bisa merasakan nilai-nilai Islam Semoga kita semua mendapatkan syafaat di Yahudi Amin Hadirin yang kami hormati Perkenankan saya selaku pembawa acara Membacakan susunan acara pada pagi hari ini Acara yang pertama Pembukaan Kedua, sambutan Ketiga, doa Keempat Keempat Acara Inti Workshop Penguatan Manajemen Tata Kelola Satuan Pendidikan Melalui refleksi rapor pendidikan dan perencanaan Berbasis data Dalam kurung PBD Kelima, penutup Hadirin yang berbahagia Mengawali acara pada pagi hari ini Marilah kita awali bersama dengan bacaan umur kita Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua Liridu ilai ta'ala wali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Bapak ibu hadirin yang berbahagia Merangkai acara selanjutnya adalah sambutan Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri Satu Punggol Kepada Ibu Dr. Randa Wipi Dwi Astuti MPD Dibersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih siapa aja saya tahu pemuluh terus saya lewat karena belum apa dengan wajah saya jadi bapak saya berbicara itu itu di undang-undang resabnya adalah setiap agar itu mempunyai untuk berbicara tetapi berbicara lah yang tepat-tepat pada tempatnya jangan asal berbicara daripada kepleset dan sekolah susah terima kasih bapak semuanya alhamdulillah itu ada melalui refleksi rapot pendidikan saya akan membacakan sebentar hasil reviewnya alhamdulillah tahun 23-24 ini kemampuan numerasi SMA NG1 Ponggok mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain terima kasih alhamdulillah ya numerasi tapi literasi juga bagus nanti ada beberapa indikatornya dan kita sudah masuk peringkat atas jadi 1-20% di Provinsi Jawa Timur kita termasuk peringkat atas jadi kita juga untuk secara nasional kita juga mendapatkan peringkat atas daripada kemarin dan tahun 23 artinya apa ibu bapak? kinerja kita sudah semakin baik semakin meningkat sekarang penilaian itu hak untuk numi kepala sekolah tidak ada sudah masuk kaca sudah tidak menilai hak penilai adalah di kepala sekolah untuk itu bapak ibu bukannya apa kita tetap bekerja bersinergi semuanya kalian tidak mengerti ya tanya daripada berbincang-bincang di tempat lain apakah ini dihadapannya narasumber benar kalau ini jelingi iya Pak Budi untuk ini jangan terakhir ini jangan terakhir ini pokoknya ini cekol gak berani jantan itu bapak itu jadi sekilas nanti hasil rapot kita semuanya kita evolusi kita refleksi walaupun sudah baik harus tetap meningkat saya akan gak ceritakan nanti saya malah menjadi narsum saya akan ceritakan semuanya kalau bapak surgen bapak ibu yang baru sudah tahu ya itu suami saya ya terus ngerudu bujung-bujung ini kan juga dating saya jelaskan di depan itu suami saya terima kasih terima kasih bapak semuanya alhamdulillah kekopakan kita kebesaran kita menjelang jalan baru nanti ada beberapa hal yang harus kita eksekusi hal-hal yang baru kita laksanakan dengan semangat baru kita mengantarkan anak-anak kita anak-anak bangsa menjadi yang lebih baik dan terdepan dan SMA power harus terdepan terima kasih sampai aku lupa saya bisa hormati bapak surgen dan saya semuanya pengawas cabar dinas semoga nanti apa yang diberikan beliau kita terliti dan sebagainya kita ikuti apapun karena pilih nara sumbernya mesti insya Allah jawabin tersemengi gitu ya tersemengi daripada kita terima kasih waktu itu monggo waktu sepenuhnya yang saya sarankan ke pak sugen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami haturkan bapak ibu hadirin sebelum acara ini kita mulai terlebih dahulu kita menduk sejenak dengan berdoa semoga acara hari ini berjalan dengan lancar doa akan dibimbing oleh bapak Zaki Mubarak SPD kepada bapak Zaki Mubarak SPD dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayyidina wabarakatuh sayyidina wabarakatuh mahajimina muhammadin wa ala alih wa subhi wa juma'in ambapak aduh khadrat rahmatah ramin tempatan bapak pengawas pak sugen yang nermat kepada ibu-bapak rasulah buwiwi dan bapak ibu berusaha rahimah Alhamdulillah mari lah sama-sama sebelum kita melihat acara workshop pada pagi hari ini kita berdoa bermenajat kepada Allah SWT sehingga acara yang kita awali dibagi yang cerah ini selalu diberikan kelancaran oleh Allah SWT yang nanti muaranya akan menjadikan SMA Ponggok semakin maju dan berkualitas ke depannya Alhamdulillah Amin Allah SWT Arab 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Jadi, apa-apa? Jadi, kita sebutilah kebersamaan kita Namanya indahnya kebersamaan dan indahnya berbahagia Kata itu seberana, tetapi kalau dimaknai betul ada hikmah di dalam kebersamaan kita Hari ini kita bersama lagi, enggak tahu sudah beberapa kali Saya itu membersamai Bapak Ibu Pengawas itu sekarang tidak lagi, istilahnya saja pengawas Dan doakan semoga nanti saya bisa mutasi Sehingga akhirnya agak banyak waktu yang dengan teman-teman yang ada di milita gitu Ini nanti saya enggak bisa lama karena Begitu ada kata enggak bisa lama, jangan terus powernah Karena nanti saya harus Begitu ada kata menejemen, lewini lompak galik Jadi, hari ini saya mempersamai Ini untuk penguatan menejemen Tiga pilar kita, tiga pilar dalam tata kelola itu Tiga M Saya sudah berkali-kali Tiga M itu adalah tata kelola menejemen Tiga pilar Bukan berarti Tiga M itu mangan, melu, moro, tuwo Kalau tata kelola kita Tiga M-nya itu mangan, melu, moro, tuwo Itu ya boleh, tetapi kemandiriannya itu yang kurang Tetapi yang bermaksud disini adalah Yang pertama itu manajemen Yang kedua itu man, yang ketiga money Jadi, mengaitkan tiga pilar ini Duit-duit wakih Cara tata kelola kita itu manajemennya jelek Akhirnya amburadul Malah kenaik pinjol, kenaik Wah, macem-macem Bahkan sekarang Judi online itu Waduh Luar biasa ya Mari Bapak-Ibu hati-hati dengan Pilar Management Man and Money Ini nanti yang akan kita kupas Melalui rapat pendidikan kita merefleksi Begitu Nanti endingnya Saya akan membagi dua kelompok Kelompok itu satu Dasber dari rapat pendidikan Bapak-Ibu bisa mengakses nanti rapat pendidikan Red, masuk Dan yang satunya Lewat downloadan rapat pendidikan Nah, nanti ada indikatornya Terus ide kita itu Kalau sekarang sudah saya lihat Ranking 1 sampai 20 nasional itu sudah bagus kita itu Sekian tahun yang lalu Kita itu di area kecamatan Di area kota Di area kabupaten Gitar Itu aja Rodok Mendelek Kadang muncul Kadang tidak Nah, sekarang itu Dari pagu Yang daftar PPDB kita itu Mesti terpenuhi Terus yang masuk ke pergeruan tinggi Alhamdulillah Sudah juga baik Kalau dilihat dari rapat pendidikan Dan kita itu Baik Jawa Timur maupun nasional Sudah masuk 1 sampai 20 persen Sudah cukup fantastis Tinggal sekarang kita itu outcome-nya Nanti output Outcome Nah, ide-ide kita itu Kita tunjukkan Kita coba nanti Mulai dari literasi Dasarnya itu Sastra dan Numerasi Karakter Nah, nanti bagaimana Ya Bapak-Ibu yang bisa Berbasis data itu Berarti Sesuai dengan potensi Potensi anak-anak Tunggu kembangnya Dari seni Nggak bisa kita Mengambil Data dari SMA 1 Nggak bisa Kita jadi Fasilitasi Ada Identifikasi Ya Nanti lewat rapat itu IRB Akhirnya nanti kita bisa Mengenai Potensi anak-anak kita Biar Klik Biar Antara guru Dengan Siswa Dengan lingkungan belajar Itu Bisa Apa ya Sinet Bisa Meletap Artinya Terus Secara cepat Itu Saya sebelum ini Titik Generasi Saya mengulang sedikit Terkait ini ya Pembelajaran Sebelum ke Pusat Apa Sebelum ke BPD Ini dulu Dibisaakan Sekarang itu Berpusat Pada Peserta Didik Jangan Ego Terhadap Diri kita Ya Kalau dulu Nyusun RPP itu Guru 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 Nyusun Modul itu Sekarang Sekarang Yang kita Lihat itu Siswa Berpusat Nah Kenapa Ada beberapa Persoalan Terkait Kondisi Kepribadian Dan Jati Diri Dan seterusnya Intinya itu Anak-anak Gita Hari ini Itu Masalah karakter Jati Diri Itu Apa ya Mengalami Satu Persoalan Persoalan Anak-anak kita Gampang Bentik Gampang Marah Gampang Terus Ego Itu Mulai Muncul Kita Anak-anak Itu ya Karena Memang Generasi Zilenial Seperti itu Tapi Ini Disini Adalah Jadi Diri Jadi Diri Anak Itu Kecakapan Abad 21 4C Itu Tetap Bermasalah Nah Hari ini Itu isi Komposisi Penduduk kita Yang kita ajar Itu sekarang Generasi Z Dan Post Gen Z Yang Di Didik Yang lahir Ini ya 97 Dan sekarang Sudah Tahun 2013 Itu sekolah Sekarang Usia Berapa 2010 2011 Ya Berarti Sudah Mulai Masuk Ini Nah Anak Yang Post Gen Z Itu Berarti Anak-anak Yang lahir Di jaman Digital Anak Yang lahir Apa Penuh Dengan Teknologi Artificial Intelligent Mereka Itu Lahir Itu Sudah Dunianya Dunia Itu Karena Itu Anak Yang Berpusat Apa Kita Mengajar Anak Yang Berpusat Pada Sesua Diharapkan Kita Itu Juga Harus Bisa Menyesuaikan Diri Jadi Ini Ini Sekarang Super Smart Society Masyarakat Itu Sudah Penuh Dengan Artificial Sehingga Artificial Intelligent Kita Keterdasan Buatan Yang Saya Contohkan Begitu Dulu Buat Jurnal Buat Makalah Buat Apa Bapak Ibu Mesti Bayar Tuku Ngetik Tuku Ya Sampai Bisa Berapa Juta Dan Begitu Dan Sekarang Dipanggil Aja Buatkan Saya Judulnya 500 Kata Ngetik Sendiri Ya Ada 5 Menit Jadi Murah Aplikasinya Itu Sangat Murah Buat Jurnal Apapun Bisa Tetapi Untuk Melihat Apakah Itu Baik Atau Tidak Yang Jelas Untuk Plagiarism Juga Kelihatan Jadi Begitu Dimasukkan Ke Aplikasi Plagiarism Itu Dior Merah Arti Begitu Sehingga Artificial Intelligent Ini Tetap Ada Artificial Intelligent Yang Lain Matematika Dulu Differential Integral Statistik Sekarang Semuanya Sudah Ada Aplikasi Tidak Sulit Dulu Mau Pergi Kemana Begitu Ticketing Naik Kereta Antrik Sekarang Tinggal Pakai HP Pokoknya HP Mesti Aplikasi Internet Banking Dan Lain Sebagainya Dalam Waktu Singkat Disurausaha Neng Bindi Dijemput Dengan Nah Itu Semua Artis Nah Bapak Ibu Harus Ikut Makanya Disini Didiklah Anakmu Sesuai Jamannya Karena Mereka Hidup Bukan Di Jamanku Tidak Tidak Bisa Bisa Anak Tidak Mau Ya Bapak Ibu Tetap Akan Menggunakan LKS Yang ABCD ABCD Itu Tidak Gelem Tuku Tapi Nersul Sesuai Tidak Mau Membaca Buku Yang Tentu Tidak Ada Anak Saya Yang Sampai Kelas Lulus S1 Punya Koleksi Buku Tidak Ada Satupun Tidak Ada Koleksi Buku Itu Saya Dulu Sampai Sekarang Tersimpan Di rumah Seperti Perpustakaan Anak Sekarang Tidak Mau Seperti Tidak Ada Semua E-book Digital Dan Itu Hanya Diambil Essential Jadi Jadi Perubahan Itu If We Teach Today Student As We Talk Yesterday Kalau Kita Mengajar Anak Kita Itu Seperti Zaman Dulu Berarti Kita Merampok Dunia Mereka Diingatkan Kita We Rock Learn Of Tomorrow Kita Menghilangkan Masa Depan Mereka Bukan Berarti Masalah Agama Agama Itu Tetap Sampai Kapanpun Tetap Agama Itu Juga Mengalami Apa Istilahnya Ada Ijtihat Pasti Jadi Kita Selalu Pasti Bukan Berarti Itu Zaman Kuno Enggak Tetap Berlaku Sampai Sekarang Sampai Besok Diamat Ajaran Karakter Karena Itu Kembangkan Potensi Dihat Dengan Teknologi Hanyalah Alat Bantu Teknologi Is Just Tool Tapi Kita Harus Ingat Teknologi Itu Alat Bantu Ya Agar Agar Mereka Bersama Guru Adalah Yang Paling Penting Bapak Ibu Itu Adalah Guru Di rumah Orang tua Itu Dibat Sebagai Guru Rumah Adalah Sekolah Setiap Rumah Adalah Sekolah Ya Teacher Is The Most Important Jangan Diserahkan Anak-anak Kita Yang Level Bawah Itu Guru Nih Happy Rusak Sehingga Dikurum Alesetan Ya Jelas Itu Nanti Makanya Jangan Diserahkan Guru Itu Tetap Memfasilitasi Mendangkik Yang Membedakan Teknologi Dengan Manusia Itu Apa Teknologi Itu Tidak Punya Sense Tidak Berperasaan Bersis Ya Ada yang Ibu-ibu Cewek-cewek itu Ingin langsing Terus Blok Neng TV Senam Diteo Nanti Sampai Berjam-jam Dan Kenek Kuning Tidak 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 Kesel Blas Berbeda Dengan Kita Manusia Masih Punya Perasaan Sehingga Tidak 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 Anak Anak Di Dalam Satu Kelas Ada 36 Mereka Yang Akan Tunggu Kembang Ada Yang Ke Kanan Ada Yang Ke Kiri Ada Yang Ke Atas Ada Yang Menyamping Dan Seterusnya Sama Mapelnya Tetapi Tinjauannya Anak Keinginan Yang Bisa Berbeda Keluasan Ilmu Itu Luar Biasa Jangan Disamakan Tidak Bisa Suka Berhitung Tetapi Ada Yang Aljabar Ada Geometri Akhirnya Akan Berkembang Tidak Bisa Kita Samakan Nah Inilah Harus Berpusat Pada Siswa Makanya Diagnostik Kita Nanti Akan Menalisis Satu Rapot Pendidikan Kita Karakternya Bagaimana Anak Itu Kemudian Numenerasinya Bagaimana Proses Pembelajaran Kita Bagaimana Nanti Ke depannya Bagaimana Nah Itu Akan Kita Lihat Dari Rekomendasi Rekomendasi Ketemuan Itu Jadi Ini Ya Penentu Siswa Itu Dalam Satu Tata Kelola Itu Kita Harus Dilihat Karakter Siswa Itu Ternyata 49 Persen Soft Skill Anak Itu 49 Persen Jadi Kalau Anak Kita Sejak Dini Sudah Kelihatan Karakternya Itu Bagaimana Kita Harus Mampu Mendidik Ini Ya Mendidik Itu kan Mengubah Sikap Mengubah Berilaku Mewarnai Keterampilan Pengetahuan Dan Begitu Jadi 49% Sedangkan Guru Sekolah Teman Itu Kecil Pengaruhnya Begitu Ini Ini Nanti Literasi Literasi Ini Kita Itu Pada Literasi Dasar Nanti Ya Literasi Dasar Saya Akan Mengambil Satu Saja Di Awal Ini I Hear I Forget Tolong Sekarang Mulai Berubah Cara Mengajar Ojo Cerita Tok Ojo Ngomong Tok Kalau Bapak Ibu Datang Di Kelas Mau Cerita Ngomong Tok Ini 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 Yang Ngomong Cerita Tok Teori Karena Ini Ya Verbal Nanti Berarti I Hear I Forget Di Rumah Ini Di Rumah Ini Orang Dicepuk Ini HP Direkam Jadi Kalau Kita Itu Datang Di Kelas Jadi Tok Siswa Itu Hanya Mendengarkan Dari Telinga Kanan Di Tok Sedih Lali Ilang I Hear And I Forget Sudah Berlalu Kalau Dulu Oke Dia Fioristik Ada Stimulus Ada Respond Ada Siti Stimulus Ada Respond Wah Bilo Ada Stimulus Itu Maksudnya Perubahan Perilaku Ya Misalkan Satu Kali Satu Raiso Ngadek Nih Ngadek Begitu Jaman Dulu Begitu Ngajari Anak Kita Baca Bisa Membaca Koran Aja Itu Alif 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 Anak Nampung Nampung Sampai Uwak Apal Orapal Di Kola Oh Apal Bapak I hear I forget Jadi Itu Juga Lama Lama Banget Ya Tingkatkan I see I remember Kalau Saya Melihat Saya Ingat Artinya Begini Bapak Ibu Kalau Anak Anak Kita Di Dalam Satu Kelas Itu Nanti Duit Duit Ya Pinter Pinter Dan Sebagainya Ke Arah Sini I do And I Understand Contohnya Begini Misalkan Sejarah Dulu Mungkin Saya Pernah Mengajari Apa Mencerita Tentang Anak Kau Pernah Cari Penataran Cari Penataran Itu Atau Cari Borobudur Atau Apal Kalau Kita Sebagai Guru Sejarah Bercerita Lain Dengan Anak Oke Besok Kita Kesana Ya Cari Penataran I see And I Remember Anak Cari Penataran Itu Di Depan Ada Patung Buara Pala Pentung Nurung Dua Itu Dua Pala Itu Penjaga Berarti Dua Penjaga Nanti Masuk Kesana Ya Dicara Dicara Awal Cari Angka Tahun Mau Masuk Lagi Nanti Ada Pola Renang Ya Pak Nah Itu Berarti Kita Kalau Bercerita Mereka Lupa Sebentar Ada Ada Cerita Lagi Sudah Tapi Kalau Anak Itu Datang Melihat Maka Mabun Mangkap Nanti Ada Long term Di Diingat Ya Apalagi Kalau I do I understand Makanya Di Sini Mengajarkan Hal yang Nyata Dan Berbuat Nyata Agar Maksimal Pengalaman Belajar Dapatkan Sesuah Ini Yang Harus Kita Lakukan Makanya PGBL Project Bis Learning Itu Sebagai Upaya I do And I Understand Anak Begitu Praktek Begitu Pegang Jadi Misalkan Kemonas Kalau Anak-anak Kita Itu Memang Punya Anggaran Punya Memang Orang Tuanya Mampu Dalam Sebagainya Oke Cara Ticketing Bagaimana Ya Bisa Baja Naik Base Bisa Naik Kereta Api Bisa Naik Kesawat Nah Anak-anak Yang belum Pernah Naik Kesawat Pengalaman Juga Banyak Bagaimana Ticketing Di Traveloka Misalkan Buking Ticket Bagaimana Terus Nanti Ke Airpod Bagaimana Boarding Pest Bagaimana Masuk Ke Airpod Bagaimana Masuk Kesawat Dan Seterusnya I Do Langsung I Stand Ya Diingat Terus Bisa Tetapi Lagi Cerita Nih Anak-anak Kalau Ingin Ke Monas Naik Kesawat Itu Cara Coba Buka Itu Hapinya Itu Lama Juga Lama Tetapi Kalau Memang Tidak Punya Uang Ya Bisa Itu Boleh Gambar Monas Itu Sepertinya Anak-anak Tapi Itu Kan Ya Besok Lupa 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 Bagi Mereka Yang Sudah Pernah Kesana Bapak Ibu Guru Kan Menjadi Apa Ya Pengalaman Bapak Ibu Kurang Akhirnya Sesuai Yang Sudah Melebih Itu Nah Ini Kesemitan Kita Saat Ini Berdiferensiasi Itu Karena Referensi Referensi Guru Itu Cukup Referensi Yang Dijadikan Pengetahuan Oleh Sesuai Itu Cukup Banyak Bisa Brosek Bisa Mereka Melakukan Sesuatu Ini Jadi Saya Berharap Sekarang Itu Jangan Sampai Verbal Visual Tapi Langsung Berdua Upayakan Pola-pola Mengajar Setian Tahun Yang Lalu Anak Itu Pokoknya Learning By Doing Istilah Sekarang Itu Learning By Doing Belajar Dengan Melakukan Sesuatu Yang Sekarang Namanya PG Atau Pendekatan Yang Sering Digunakan Adalah Project Based Learning B Itu Sedikit Sekarang Oh Iya Sing Milik Galing Itu Akhirnya Yuk Angga Galingan 3M 3M 3P Tata Kela Itu 3M Dan 3P Jadi 3M Itu Saya Katakan Management Money Management Kata Istilah Management Kita Harus Mampu Mengelola Kita Meskinya Kita Mampu Mengelola Rumah Tangga Kita Mengelola Kehidupan Kita Dengan Baik Mengelola Waktu Mengelola Apapun Nah Ini Tetap Man Money Management Kalau Sudah Tingkat S1 S2 Dan Sebagainya Setiap Orang Mempunyai Management Manajemen Sendiri Setiap Luar Mempunyai Manajemen Sendiri Dan Seterusnya Sehingga Ini 3M Itu Prinsip Takulah Apa Yang Perlu Kita Di Dalam Satu Sekolah Itu IKM Kita Sudah Implementasi Curriculum Merdeka Platform Merdeka Mengajar Sekarang Sejata Aplikasinya Bapak Ibu Di Satu Sekolah Itu Berapa Guru Yang Sudah Masuk Pada PMM Dan Ini Perencanaan Bebasis Data 1 2 3 Research Study Kecuali Yang Merah Itu SNK Tetapi Semuanya Ini Nanti Masuk Dalam Supervisi Mutu Profil Sekolah Itu Akan Kelihatan Secara Transparan Oleh Publik Lewat Supervisi Mutu Yang Diterbitkan Oleh Balai Besar Ya RPMP Begitu Masyarakat Klik Supervisi Mutu Lihat Kota Provinsi Kota Sampai Pada Sekolah Profilnya Itu Akan Muncul Sudah Punya Kombel Atau Belum Disini Sudah Punya Kombel Yang Bercantum Sudah Di Dimapel Atau Di Ada Berapa Kombel Satu Satu Ya Nah Siji Ini berarti Niskin Iya Ada Berapa Mappel Disini Jadi Diusahakan Semakin Banyak Itu Bagus Ya Kombel Ini Karena Nanti Kedepan Itu Semuanya Akan Digital School Sekolah Itu Tidak Sekali lagi Tidak Hanya Terbang Apalagi Dilaksanakan Di Dalam Ruangan Seperti Ini Nanti Semuanya Akan Lewat Virtual Learning Dimanapun Bisa Berjalan Lewat Kombel Komunitas Belajar Yang Agak Ini Nanti Terkait Dengan Karakter Siswa Pencegahan Dan Penangkangan Tindak Kerasan Hati Hati Ini Sekarang Itu Mereka Di mana-mana Di Batu Kemarin Anak SMP Di Sumatera Barat Barusan Anak SMP Juga Yang Meninggal Sampai Terbulan Di Itu Ya Karena Ini Kenanganan Tidak Kerasan Ini Hati-hati Jangankan Begitu Bapak Ibu Guru Menyentuh Menyentuh Anak Itu Aja Level TK SMP SMA Itu Bisa Jadi Masalah Juga Kalau Dulu Tidak Masalah Sentuhan Seorang Guru Itu Bisa Meluluh Lantakan Anak Yang Melakal Begitu Disentuh Oleh Seorang Guru Sekarang Disentuh Oleh Guru Kadang-kadang Isosalah Tangan Tidak Tidak Beda Kok Kadang Seweneng Tiba Burunya Itu Terus Akhirnya Diomong Dibolak Balik Jadi Masalah Jadi Agak Sulit Ini Harus Hati-hati Ya Betul-betul Ini Sudah Ada Buku Sakunya Dan Sebaginya Kita Sudah Mengupload SK Dan Seterusnya Ini Semua Itu Sekarang Masuk Dalam Platform Dimana Kita Itu Nanti Akreditasi Yang Dilihat Hanya Ini Progresnya Itu Ya Yang Dilihat Itu Akreditasi Tidak Lagi Visitasi Tetapi Cukup Dilihat Ini Nanti Ada Perpanjangan Secara Otomatis Begitu Ya Ini Penjaminan Mutu Oke Sekarang Terkait Dengan Pemelolaan Kita Lewat Rapor Pendidikan Bapak Ibu Silahkan Masuk Di Dasber Dasber Rapor Pendidikan Jangan Yang Excel Tapi Masuk Ke Masuk Ke Rapor Pendidikan Begitu Nanti Semua Guru Itu Bisa Masuk Lewat Belajar Datuk Tid Jadi Itu Nanti Ada Profil Ada Sedikit Deskripsi Sekolah Masing-masing Nah Pencari 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 Salah Satu Poinnya Adalah Pentingnya Pencari Efektif Dan Proses Transformasi Pendidikan Di Indonesia Intinya Kita Itu Sekarang Sudah Dikasih Rapor Sekolah Yang Akan Kita Refleksi Nah Tujuannya Ini Transformasi Satuan Pendidikan Nanti Peningkatan Mutu Pendidikan Dengan Karakter Profil Pelajar Panjang Anak-anak Kita Siswa-siswa Kita Itu Bermasalah Satu Dengan Karakter Kemampuan Atau Kecakapan Berkomunikasi Anak-anak Kita Untuk Cara Berkomunikasinya Itu Lemah Ethical Berkomunikasi Adab Normal Value Itu Sangat Lemah Masih Ada Psychological Barrier Kalau Di Haru Itu Sepertinya Anak Itu Ada Tabir Sekat Di Depannya Lek Dijak Ngomong Kadang-kadang Mereka Masih Apa Ada Rasa Malu Termasuk Nanti Karakter Kemandirian Karakter Kolaborasi Kreativitas Ya Itu Ada Critical Thinking Profil Pelajar Pancasila Hasil Assessment Diambil Dari mana Ada Pording Itu Diambil Dari Assessment Nasional Nanti Kita Ada Assessment Lagi Agustus Agustus Nanti Ada Assessment Nasional Kelas 11 Walaupun Yang Diambil Itu 45 Tetapi Itu Dianggap Sampling Sampling Yang Mewakili Profil Sekolah Data Pokok Dapodik Kalau Di SMK Sekarang Itu Sudah Ada Tracer Studinya Tapi Ini Kalau SMA Cukup Ini Kalau Pemenang Ini Yang akan Kita Lakukan Identifikasi Refleksi Terus Benai Identifikasi Nanti Bapak Ibu Melihat Literasinya Numerasinya Karakternya Pembelajarannya Itu Labelnya Sudah Baik Atau Di bawah Skor Masih 60 Kalau Di atas 65 Itu Dikatakan Baik Ada Tiga warna Nanti Ada warna Werah Ada warna Kuning Dan Ada warna Hijau Ya Nah Ini Refleksi Akar Masalahnya Apa Menyelesaikan Akar Masalahnya Itu Ini Yang akan Kita Lakukan Adalah Membenahi Kalau Itu Masih Rendah Ide Bapak Ibu Nanti Kira-kira Agar Meningkat Di Sedang Kalau Sudah Sedang Meningkat Baik Kalau Baik Meningkat Maksimal Langkahnya Ini Satu Dua Tiga Sampai Enam Nah Sedangkan Ini Nanti Oleh Management Menjadi RKGM RKT RKAS Itu Sedang Management Langkah Kita Nanti Membantu Langkah Satu Langkah Dua Langkah Tiga Sampai Rumusan Perencanaan Ini Sudah Nanti Management 456 Perumusan Program Jadi Nanti Tahun 2024 2025 Kira-kira Kegiatannya Apa Nah Itu Dilihat Pada Program Itu Ini Yang Kita Lihat Kemampuan Literasi Numerasi Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan Iklim Kebenekaan Kualitas Pembelajaran Yang Dasar Dan Menengah Ini Ya A1 A2 A3 A4 D8 D1 Kalau Itu Di Nanti Indikatornya Ini Indikatornya A1 Adalah Ini Mulai Dari Literasi Terus Ini Numerasi Nanti Kegiatannya Apa Oke Nah Untuk Mempersikap Waktu Karena Itu Sudah Ada Ini Saya Saya Nggak Usah Menerahkan Banyak Teori Yang Ngeting Bapak Ibu Doing Biar I I Understand I Do I Understand yang saya lakukan terhadap siswa kita nanti kalau itu setelah itu kita jenai oke dua pokja sekarang ngomong Pak Ito pokja ke-1 siapa pokja ke-2 siapa yang ketua dan sekretaris anda anggota pokja ke-1 nanti lewat platform rapor pendidikan yang ada gambarnya hijau kuning merah kuning hijau terus yang pokja ke-2 ini Excel pakai lewat Excel nah sini satu sini dua jadi ketuanya karena ini nanti mengisi ini ya mencoba mengisi ini buat kolom-kolom seperti ini nanti 15 menit akhir dipresentasikan disini purosi sana Pak Coy ini sini Pak Roro terkait karena ini purosi nah jadi nanti yang pokja 1 atau 422 kelompok 2 yang satunya melihat secara online platform rapor pendidikan secara online tetapi yang kelompok 2 melihat atau menganalisis file Excel unguan 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 rapor pendidikan yang disana ada rekomendasi sampai pada benai begitu ya ada 6 ada 6 ada 6 logik identifikasi satuan di beli tempat 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 emang di tempat emang eh sekretarisnya siapa kelompok ini terus sekretarisnya nah sekarang langkah-langkahnya login identifikasi ringkasan satuan pendidikan itu sama semua sama ada ya baik kelompok satu kelompok dua mengidentifikasi dulu di awal kemudian identifikasi capet kompetensi nah ini nanti ada IRB IRB ya ada tiga langkah satu mengidentifikasi yang kedua merefleksi yang ketiga benai inspirasi cara benai sehingga nanti muncul RTL rencana tindak lanjut kalau dilihat maka indikator capaian kompetensi sehingga nanti ini nomernya ini coding saja A1 A.11 atau berapa semapunnya ya nanti label nilai capaian itu baik atau disitu ada prosentasenya skor ada skor ada 76 atau apa gitu ya labelnya gak usah disebutkan meningkat dibanding tahun yang lalu tapi dilihat yang tahun 2024 akar masalahnya apa disana sudah ada dilihat akar masalah setiap capaian itu nanti potensi satuan pendidikan bagaimana inspirasi nah ini berarti ide ide untuk meningkatkan ide yang bisa kita lakukan pada akhirnya nanti rencana tindak lanjut itu bentuk kegiatannya apakah nanti workshop atau IHT atau studi banding atau apalah pola-pola aksi gelar karya dan seterusnya silahkan dicoba dulu mulai dari yang awal belajar yang penting A1 dengan D sebenarnya A1 itu berarti tadi A1 itu literasi A2 itu kemampuan umerasi dan pendidikan ini ya kualitas pembelajaran 1 A2 A3 dan D1 itu yang penting bagi kita sedangkan iklim kebenekaan dan D4 tapi kalau kemungkinan saya berharap secara keseluruhan ya nanti itu bisa ditemukan ide benai sampai RTL-nya apa ya dicoba enggak tahu caranya satu kelompok ini dia tidak seperti bis memanjang singguling karena itu enggak berbuat sesuatu caranya kie apa di gawih melingkar apa tidak di kelas satu-satu berapa menit begitu gawih gawih apa jenis satu ya buat ini cari LCD lagi terus ditampilkan sehingga nanti biar diskusi ada langsung diketik begitu itu lebih efisien atau ini saya serahkan kepada ketua kelompok saya serahkan ini sekarang jam 8.40 paling tidak jam 9.15 menit itu sudah ada hasilnya satu misalkan kalau A1 A2 begitu contoh begitu ya nanti pengembangannya di luar ini biar nanti setelah itu kita presentasikan kita diskusikan nanti jam setengah 10.00 jam 9.00 paling tidak banyak diskusi nanti begitu ada pertanyaan kah Pak berarti itu yang di identifikasi apa yang nilainya merah saja Pak jangan semua nanti yang kuning itu biar tidak kuning artinya harus menjadi hijau yang merah bisa sukur bisa kuning terus bisa hijau gitu jadi jangan di jadi kalau itu sudah baik ditingkatkan maksimal gitu kira-kira ide peningkatan maksimal apa jangan diambil yang merah saja semuanya saja artinya kalau label jangan yang diambil sudah 90 90 diusankan 100 itu enggak apa-apa kalau sudah 100 misalkan ada yang 100 kira-kira upaya untuk mempertahankan itu apa ada lagi yang mungkin secara konsep itu tidak paham apa yang dilakukan yaitu katanya harus ada brainstorming di dalam satu kelas sampai yang dilakukan sini Excel lebih mudah menanyakan begini tapi sebenarnya sama raja berapa yang berapa di teman di bagi kan ada enam merah enam efek ya oke 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 kemudian silahkan itu di sesuai dengan pak asmen ini dari satu asmen itu mana yang berada ada sup sup nya sup kemudian kalau sudah bertopo kemudian kemudian ayo siapa ada dua siapa siapa potensi ini ada kalau potensi satuan pendidikan itu artinya kekuatan yang kita miliki yang sudah tersedia itu berarti potensi yang membukung pada aspek itu untuk potensi bapak ibu mau Hai saya bapak aku mau bagi nek di sana saya 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 Terima kasih. 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 dimasukkan yang nanti disitu kualitasnya itu yang merah harus biar yang sudah baik jangan sampai turun tahun depan wakeng bulannya dimasukkan aja dulu nanti Terima kasih. 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 bisa meningkat secara signifikan sampai apalagi yang berang sekarang kelompok satu dulu dicoba yang mungkin sudah lengkap mulai indikator capaian komponen keberapa begitu nanti sampai pada RTL nya silahkan di presentasikan dulu yang lain kita perhatikan biar nanti pada saat secara mandiri kita mengembangkan atau mengidentifikasi perlelaan PDD nya ini pencanaan bebasis data itu biar tahu karena ini itu bersamaan bilik jenis 3-1 ayo siapa kelompok satu ayo belum sampai kurang sedikit yang sudah ada ajakan dari temanmu itu kan ada ayo ayo balik jenis kormat Ini hebat. Format. Breathing. Ini tambah. 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 ini. ini tambah. ini tambah. ini tambah. 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 yang. mothers. tambah. 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 potensi-potensi setiap anak itu tetap harus literasi dasarnya bisa terkenal mungkin ada satu lagi satu yang ini sudah ada belum yang siapa miliknya siapa sudah di-share di sini sudah ada miliknya siapa dicoba Oh iya yang tapi yang tampil jangan saya yang tampil silahkan berapa A3 ini A3 berapa A3 semua ya Oke monggo ini ayo Oh ya boleh ini berarti karakter ya Selanjutnya Bapak Ibu di A3 di capaian yang A3 yaitu tentang karakter Alhamdulillah selama gue telah mencapai kategori baik dengan catatan capaian naik 9,48 persen dari tahun 2023 dan kemudian memasuki peringkat atas di provinsi anda secara nasional di range 1-20 persen Alhamdulillah tetapi tetap ya ada yang perlu diperbaiki Bapak Ibu yang pertama yaitu yang paling yang paling 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 perlu diperbaiki yang paling di bawah adalah kreativitas kemudian nah ini potensi yang kita punya yaitu lokasi sekolah tergang tergolong strategis dekat dengan dunia industri usaha wilayah pertanian dan perkebunan ini adalah lingkungan sekitar yang bisa kita manfaatkan kemudian peningkatan kreativitas melalui kegiatan P5 seperti kewirausahaan kemudian kita punya kemarin kemudian kita juga mungkin bisa masukkan ke materi KWU seperti membatik dan lain sebagainya kemudian rekomendasinya yaitu guru mengikuti pelatihan gurunya Bimu tentang pelaksanaan program P5 nah ujim saja Bapak Ibu disini termasuk saya kalau sudah ketemu P5 yang penting ikut sitat tidak tahu apa-apa gitu ya nah yang memanfaatkan lingkungan sekolah untuk meningkatkan kreativitas sesuai kemudian workshop ya itu kurang engkau bisa mengikuti workshop tentang bagaimana lebih mengolah lagi kegiatan P5 dapat dari PNM kemudian yang perlu ditingkatkan nomor 2 yaitu berbalik kreativitas kemudian apa namanya potensinya adalah organisasi siswa yang mendukung pengambilan keputusan yang melibatkan guru dan siswa ada ya seperti asis kemudian ekskul dan lain sebagainya kemudian membiasakan siswa untuk mengambil keputusan secara narah dan kritis melalui musyawarah melibatkan siswa maka RTL yang akan dilaksanakan adalah penyusuanan KOSP yang mendukung hal tersebut kemudian tata tertib dan lain-lain yang melibatkan musyawarah terima kasih ya terima kasih ini Pak Budi ya pelompoknya Pak Budi ya ya jadi Bapak Ibu sekali lagi kreativitas ini adalah juga merupakan satu bentuk kelemahan dengan anak-anak kita jadi dulu itu kita itu tergantung apa istilahnya ketergantungan anak-anak kita itu depend 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 sangat ketergantungan dengan lingkungan ya kreativitasnya itu sangat lemah nah sekarang itu ada ini tadi sudah sangat bagus ya meningkatkan kreativitas melalui kegiatan P5 di Palang itu SMK Kordesu itu sampai melaksanakan gara diner gara diner bayangkan diijin luar biasa kemarin itu jam jam 7 sampai jam 9 pengunjungnya itu luar biasa ya gara diner itu karena sebenarnya di waktu vira usaha dengan kearifan lokal makanan-makanan makanan-makanan apa ini khas makanan khas ya jadi sampai bisa gelar karya itu di jalan nicin bayangkan gitu kreativitasnya luar biasa dan berani dilaksanakan di malam hari di masyarakat umum nah ini kreativitas kita kadang-kadang kan kita itu akan mengajak siswa kita keluar itu aja berkata enggak kan begitu kita itu tanya berarti kalau kita masih menanyakan berkata enggak nah itu kreativitas kita itu masih kurang karena itu kalau disini masih 67 berkata enggak nah itu kan berarti perlu ya ditingkatkan dan ini lagi belajarnya lewat itu mencoba kegiatan workshop oke kemarin sudah saya share itu ada modul inspirasi jadi sudah apa aktivitas ke-1 aktivitas ke-2 aktivitas ke-3 bagaimana nanti tingkat lanjut yang kelas 12 itu menyusun menyusun modul tersendiri dan nanti pada saat sampai gelar karya itu sudah tersusun dengan rapi Pak Iko sudah ada modul inspirasi itu belum Direkturat itu sudah menerbitkan ya coba nanti di layout sebenarnya ini penting bagi kita bagaimana agar anak-anak kita itu mulai dari kreativitasnya karakter-karakternya tadi bisa terbentuk nalak kritis kemandirian kegiatan global sehingga pada saat itu gelarkannya ada seseorang itu yang memberikan kritik saran dan lain sebagainya itu ya bisa diterima itu untuk perbaikan tidak mudah marah istilahnya begitu itu karakter yang harus dibentuk oke terima kasih sekarang ini nanti silahkan dilanjutkan ya ini penting bagi kita mengetahui walaupun sudah sangat tinggi perubahannya itu tetapi kita masih ada rekomendasi-rekomendasi yang disana data-data itu diunculkan ya berdasarkan survei pada saat ANBK silahkan kelompok 2 Pak Coy kalau laptopnya atau laptopnya apa krim Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. 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 Aksinya nanti Misalnya ya Kita membuat layanan disabilitas Berupa Jalan Puffling Difable Yang seperti di Trotoar-trotoar itu lalu Atau di tempat Kemarin saya barusan ke Terminal Patria Itu kan baru dibangun-barun Sekarang tambah bagus Nah disitu setiap jalan lorong Itu ada Puffling Difable Ada tagelnya Khusus untuk penyandang disabilitas Nah seandainya Sekolah kita nanti Bagian lorong tertentu Diberi Puffling Difable itu Mungkin akan terlihat nyata langsung Sehingga nanti anak-anak Oh ini apa tau Oh ini Puffling Difable Maka nanti anak-anak Dengan melihat secara kasut mata Mungkin akan ngacep Oh SMA Negeri Satu Pongkok Bener-bener memberikan layanan Kewada peserta didik yang mengalami Menyandang disabilitas Atau mungkin Saya jadi ingat bahwa Ternyata ada sesuatu yang kemarin Yang ke Nyun Syaung Kakinya kan agak gitu ya Sudah lulus itu ya Nah Mungkin nanti kedepannya Sewaktu-waktu Sekandainya Peserta didik kita Ada yang Mengalami Difable seperti itu Misalnya jalan Atau Kalau yang Tunaanitra Mungkin tidak ada ya Mungkin Terkait dengan jalan Mungkin Yang jalan Yang huda itu Trap itu Mungkin bisa Disediakan Jalan yang Pompok miring itu ya Miring Terus dikasih Karpet Karet itu Sama Apa namanya Pegangannya itu Sehingga ini Menunjukkan jalan Untuk Yang difable Mungkin Urang lebih seperti itu Itu saja Pak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya terima kasih Jadi Ini tadi Coba ditunjukkan Nilainya tadi Dan masih Sangat kurang 50 50 berapa tadi Jadi Itu Kan ini Diperoleh dari Survei Survei Lingkungan belajar Pada saat AKM Nanti Agustus Itu kan ada Survei lagi Kita Pada saat Ada pertanyaan Terkait dengan Apa Ini tadi Layanan Disabilitas Layanan Berarti Berarti Mungkin ada Pertanyaan Apakah ada Sekolahan itu Fasilitas Atau sarana Yang membantu Para Disabilitas Disabilitas itu Bisa Karena indera Atau Karena Permasalahan Apa Fisik Ya Tidak punya Tangan Tidak punya Kaki Atau Kakinya Bermasalah Atau Indera Mata Telinga Dan seterusnya Nah Ini berarti Menunjukkan Bahwa Kita Satu Proses Layanan Itu Belum Tersosialisasikan Misalkan Kalau Di Mana Di Pertustakaan Itu Ada Urug Braille Itu Pun Secara Berkala Juga Disosialis Kepada Mereka Nah Kemudian Yang Disabilitas Tidak Bisa Jalan Misalkan Tadi Mungkin Pada Saat Itu Walaupun Mereka Sudah Lulus Nah Disana Ada Pertanyaan Apakah Ada Sarana Yang Membantu Anak Yang Tidak Jalan Dengan Normal Dan Wajar Itu Di Sekolah Itu Sudah Tersedia Belum Sehingga Mungkin Disana Anak Anak Itu Atau Warga Sekolah Akan Menjawab Belum Ada Ini Yang Menyebabkan Karena Itu Sekecil Apapun Satu Sosialisasi Tadi Sudah Sosialisasi Terhadap Warga Sekolah Baik Guru Karyawan Komite Dan Sebagainya Seperti Tadi Kedepan Dibuatkan Jalan Atau Apa Atau Sementara Sosialisasi Dulu Dan Nanti Pengadaan Itu Masuk Pada RKT Berarti Begitu Masuk Pada Rencana Kerja Tahunan Bahwa Hari ini Atau Tahun Ini Tahun Ini Akan Ada Sarana Tadi Berarti Sarana Pembuatan Untuk Kelompok Disabilitas Dalam Membukan Pelayanan Masuk RKT Atau RKJM RKT Kemudian Masuk Ke ARKAS Kalau Sudah Ke ARKAS Itu Adalah Bapak Ibu Guru Atau Warga Sekolah Semua Berbasis Data Tadi Data-data Di Rapot Pendidikan Muncul Nah Nanti Kedepan Kelompok-kelompok Yang Tadi Dapat A1 A2 A3 Sampai D1 Iklim Atau D1 Itu Pembelajaran Dan Sebagainya Tetap Dikerjakan Terus Dikumpulkan Seperti tadi Kalau itu Sudah Dibuatkan Nanti Nanti Akan Dikompilasi Sama Pak Eko Yang Merah Yang Kuning Yang Hijau Itu Menjadi Basis Data Sekolah Akan Diangkat Masuk Menjadi RKGM Nah RKGM Itu Akan Tertuang Di Tahun Ke 1 Tahun Kedua Tahun Ketiga Atau Tahun Ke 4 Dan Nanti Setiap Tahun Itu Diambil Sebagai Namanya RKT Nah RKT Itu Begitu Dikasih Anggaran Dari Bos Atau Dari BOP Atau Dari Komite Kalau Komite Itu Misalkan Secara Paguyupan Jadi Bicara saja Komite Itu Walaupun Sekarang Tidak Sekolah Langsung Tapi Paguyupan Melaksanakan Gelar Karya Aksi Karya Panen Karya Atau Apapun Namanya Begitu Komite Itu Maka Muncullah Apa yang disebut Dengan RKAS Ya Kelaksananya Untuk Kegiatan Inilah Yang disebut Dengan Tata Kelola Yang Dimaksud Disitu Adalah Melalui Refleksi Rapor Pendidikan Bapak Ibu Memahami Bahwa Rapor Pendidikan Itu Sekali Lagi Bukan Miliknya Personal Kepala Sekolah Atau Waka Atau Bendahara Bukan Tetapi Ini Milik Bersama Warga Sekolah Semua Bisa Ngeklik Baik Itu Cabang Dinas 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 Dikan Kota Kabupaten Itu Semua Bisa Ngeklik Melalui ID Belajar Jadi Tahu Profil Sekolah Itu Peningkatan Layanan Pendidikannya Itu Sejauh Mana Dinas 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 Dinas